Karton sangat digemari oleh anak-anak Pada kali ini saya akan membahas 5 keanehan di film sponsor Bob Tanpa lama-lama kita putar videonya Terima kasih telah menonton! Nomor 1 Rumah nanas sponsor Bob Hal ini terjadi pada rumahnya si sponsor kuning Bagaimana bisa nanas tumbuh di lautan asin seperti ini? Mungkin ada yang bisa menjelaskan secara ilmiah terkait dengan kejanggalan ini? Mantap sekali! Nomor 2 Anak tuan krek Secara nanglar memang ini tidak bisa dipahami Seekor paus lahir dari bapak keping Sungguh luar biasa Nomor 3 Krawo Squidward Antas Squidward ini memang tidak punya rasa malu atau bagaimana? Dalam karton ini kemana-mana dan dalam situasi apapun dia hanya menggunakan polo surf Nomor 4 Celana Patrick Kebalikannya dengan Squidward Si Patrick hanya menggunakan celana bonga-bonga kemana pun pergi Nomor 5 Komputer Ajaib Komputer yang bernama Karen ini dirancang sangat canggih Malah kebanggaannya si pelangton ini bisa bertahan di lautan Wah, mantap sekali bukan? Nomor 6 Setting dalam karton ini memang ajaib Di dasar lautan masih ada juga sinar matahari Apakah fenomena ini bisa digaji secara fisika? Wah, mantap sekali bukan? Nomor 7 Tidak hanya matahari Lautan tempat sepansuap ini juga memiliki awan berbentuk bunga-bunga Nomor 8 Mungkin kamu belum pernah mendengar suara hewan yang satu ini Tapi jika kamu perhatikan Kenapa si Geri berkicot peliharaan sponob ini selalu mengeong layaknya kucing Jadi si Geri itu berkicot atau kucing? Iya, saya juga tidak tahu Nomor 9 Hal aneh yang ada di karton ini adalah misteri rumah kaca dan pohon yang ada di rumahnya Sandy Di dalam laut ternyata bisa tumbuh sebatang pohon Dan tidak terlalu dijelaskan bagaimana rumah kaca ini dirawat Nomor 10 Entah ajaib atau kamu merasa dibohongi saat menonton tayang ini Saat berkemah, sponsor Patrick dan Squidward bisa menyalakan api unggun di dalam laut Luar biasa anehnya Oh iya Lebih lengkapnya lagi, silakan Anda menonton video sebelumnya Dalam salah satu episode ditayangkan rangka tubuh kedua tokoh ini Mereka memiliki rangka tubuh seperti manusia Wah, jadi mereka satu spesies dengan manusia Bagi Tuan Kreb, makanan ini merupakan ladang uang yang potensial Akan tetapi tidak pernah diceritakan daging untuk makanan ini datangnya dari mana Apakah itu dari daging, ikan atau sapi Mantap sekali Terima kasih telah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton